Sambil membawa plastik besar yang berisikan pakaian, puluhan ibu-ibu warga pengusih korban gempa di Desa Lekok, Kecamanan Tanjung, Kabupaten Utara, datang ke pos cuci gratis yang sengaja digelar oleh perusahaan swasta elektronik untuk para korban gempa. Salah seorang warga, Murni mengaku, ia memilih mencuci gratis dikarenakan air di sungai yang biasa digunakan untuk mencuci kini mulai mengering. Kang Yunli sebagai pengagas cuci pakaian gratis ini mengaku, setiap ada bencana di Indonesia, pihaknya selalu rutin menggelar cuci pakaian gratis bagi korban. Ada 10 unit mesin cuci disediakan untuk para pengungsi. Setiap warga yang hendak mencuci akan didata oleh petugas tempat dan nama dari masing-masing warga akan dicantumkan di plastik pakaian mereka agar tidak tertukar. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.